Kesulitan yang dalam seperti itu, tapi kita melihat kerja proteksi itu waktu ada gangguan petir. Nah, walaupun kita yang kita amati itu adalah kerja proteksinya, tapi fenomena gangguan petirnya itu sendiri coba akan kita kenalkan. Nah, pengaman transmisi secara umum itu kalau kita katakan bahwa itu ada pengaman utama, Nah, yang paling banyak digunakan di sistem kelistrikan di Indonesia, di PLN, itu pengaman distance relay jarak. Nah, ada yang menggunakan differential, ada yang menggunakan juga membandingkan pasa antara dua BI, pasa apa? Pasa arus gangguan yang dimonitor. Dan kemudian ada memang ada directional comparison itu di pengaman utamanya. Kalau pengaman utama ini yang dimaksudkan dengan pengaman utama, itu transmisi antara dua BI itu diamankan oleh proteksi ini. Nah, yang dimaksudkan di sini kalau ada gangguan di daerah pengaman utama, yang diamankan oleh pengaman utama ini, dia tidak bisa melihat gangguan di luar seksi pengamanannya. Tapi khusus untuk pengaman distance, dia punya jangkauan-jangkauan yang tertentu, dia bisa keluar dari, ada setelan yang bisa menjangkau daerah pengamanan di luar seksi antara dua BI, khusus untuk distance. Yang lainnya, differential, base comparison, directional comparison, itu terutama itu pada daerah ininya, daerah seksi pengamanannya. Nah, kalau directional mungkin juga masih bisa, kita seperti yang kita kenal dengan directional earthfall, itu juga akan ada kata-kata direksionalnya yang bisa menjangkau keluar. Tapi khusus di directional comparison ini, dia hanya mengamankan daerah yang di seksinya saja. Nah, sedangkan pengaman cadangannya, nah itu bisa dengan directional overcurrent, direksional earthfall yang kita pernah tahu, di sini juga ada tambahan dengan teleproteksi, itu bisa kita pakai untuk membantu kalau ada kegagalan yang ada terjadi di pengaman utama, nah itu directional earthfall ini. yang tidak ada apa namanya, yang bisa menjangkau lebih jauh lagi, itu kita pakai dengan namanya overcurrent, itu relay yang paling primitif, yang sekarang masih digunakan di dalam sistem. dan yang lainnya itu khusus overcurrent untuk gangguan asap-asap dan ground overcurrent itu untuk gangguan tanah. Nah, kalau gangguan terjadi akibat sambaran petir, bagaimana kerja dari proteksi-proteksi ini? Nah, umumnya sebetulnya begitu ada gangguan, sebetulnya proteksi ini mestinya harus bekerja. Tapi sekarang yang dimaksud dari sambaran petir, itu ternyata petir itulah bukan, bukan yang menyebabkan, bukan yang menjadi, apa namanya, yang ditrigger, disensor, ini yang, apa namanya, bukan dia yang menjadi, dideteksi secara langsung oleh proteksi ini, tapi itu sebagai penyulut, sambaran petir itu sebagai penyulut terjajinya gangguan hubung singkat. Nah, yang dinyatakan hubung singkat, gangguan hubung singkat itu, kalau ada arus, yang bukan arus nominal, bukan arus yang wajar mengalir ke satu titik di mana terjadi hubung singkat. Jadi kalau ada arus looping yang dari sistem, arus yang looping dari sistem, apakah itu fasa ke fasa, atau fasa lewat tanah, baru itu yang kita katakan sebagai gangguan. yang dirasakan oleh sistem. Nah, sekarang, kalau dia, kita sebut dengan, penyebabnya itu adalah petir, nah, sekarang, walaupun kita tidak berbicara mengenai, mengenai proteksi petir sendiri, tapi kita melihat bagaimana gejala terjadinya petir yang menyebabkan gangguan hubung singkat di jaringan penyalur daya listrik dari pembangkit ke pengguna. Nah, itu diawali awan air laut, begitu kena panas matahari, dia menguap, dia terbang ke angkasa. Nah, pada waktu dia terbang ke angkasa itu, ada gesekan antara awan itu dengan udara di sekitarnya, sehingga ada bagian-bagian karena gesekan kita pernah tahu secara yang awam saja, secara pengetahuan kita waktu masih kecil tadi, ada satu penggaris dari mika, kalau kita gosokkan ke rambut kita, maka kertas butiran, sobekan kertas kecil-kecil, kalau kita dekatkan dengan mika yang sudah digosok di rambut itu, ada seperti kertas tadi terbang-terbang mendekati penggaris itu. Nah, begitu juga kira-kira kalau awan ini ya ditiup angin, itu ada gesekan di situ, ada kena panas, ada merenggang komposisi materinya, sehingga ada muatan-muatan listrik itu tergeser, sehingga ada awan yang mungkin membawa elektron yang terpisah dari ini, yang negatif itu terpisah dari positifnya, sehingga kita anggap saja bahwa awan yang bergerak itu yang mengandung elektron bawahnya di situ, terbang-terbang di udara. Awalnya sih, waktu dia terpisah di awal, itu kecil-kecil saja muatan elektron tadi, tapi karena terbang ketemu dengan awan yang punya potensial yang sama, dia bergabung, menjadi tambah, semula dia awan itu sifatnya normal saja, artinya tidak ada potensial apa-apa, tapi begitu ada gesekan tadi, kelompok awan, dia berpisah, maka ada kelompok awan, ada elektron yang terbawa oleh awan, membentuk satu kelompok awan negatif, ada kelompok awan yang kekurangan elektron, membentuk awan positif. Di awal pemisahan awan tadi, waktu dia menggeser posisi dua elektronnya tadi, atau dengan muatan negatif dan positifnya, beda potensial di antara pada waktu dia bergerak itu masih kecil, sehingga belum ada terjadi spark antara, belum ada spark yang ada loncatan elektron untuk menetralisir, karena dia potensialnya masih kecil. Tapi begitu yang kelompok awan yang sejenis muatannya, itu bergabung, muatan tadi menjadi bertambah, nilainya bertambah banyak, mungkin besar, akhirnya membuat satu kelompok awan yang punya, muatan negatifnya besar sekali, atau muatan positifnya besar sekali. Nah, tentunya pada satu saat dia akan menetralisir. Penetralisirnya lewat mana, ke mana dia arahnya? Bisa. Ya, itu tadi bisa saja penetralisiran itu, nah kalau dia dua awan ini tergabung, menjadi lebih besar, dan awannya menjadi besar, dan kemudian menjadi lebih banyak muatannya, nah sekarang dia ingin menetralisir, ke mana? Nah, yang utama, bisa antara awan yang muatan negatif tadi, ketemu dengan awan, dengan muatan positif di udara, sehingga dia terjadi penetralisirnya di udara, sehingga ada terbentuklah satu loncatan elektron dari awan satu ke awan yang sebelahnya, yang dekat di situ, nah itu berarti penetralannya terjadi di angkasa, nah petir itu terjadi di angkasa, kalau dia masih tinggi. tapi umumnya awan tadi, makin lama dia makin dingin, menjadi mulai berat, tidak lagi tinggi tempatnya, mulai turun dia, nah dengan membawa muatan yang sudah mulai besar, akibatnya apa? Yang ada beda potensial yang cukup besar, antara awan tadi dengan bumi. kita ketahui bahwa bumi itu adalah seperti kita sebut dengan gudang, gudang elektron. Kalau awan itu kekurangan elektron, maka bumi yang menyediakannya untuk awan itu menjadi netral. Kalau dia kelebihan elektron, dia tampung, bumi tadi akan menampung untuk menjadi awan tadi menjadi netral. Jadi proses terjadinya lompatan muatan listrik dari awan itu ke tempat yang lain itu adalah untuk menetralisir. Nah sekarang pada kondisi yang berpengaruh kepada sistem kelistrikan yang ada di kita ini, itu kalau penetralisirnya melalui, eh, disatnya menuju ke bumi. Nah tentunya, begitu dia punya muatan yang terkumpul di awan tadi, dia akan membentuk beda potensial yang dengan jarak yang paling dekat dengan awan tadi ke bumi. Sehingga antara, ada stress voltage yang cukup tinggi, antara awan yang ke bumi tadi. Nah yang biasanya kita tahu, pengumpulan muatan itu terdapat pada ujung bagian-bagian yang runcing, yang dari bumi, kalau dari bumi ngumpulnya, kalau ada di sini di tower, ya di ujung tower atau di ujung pohon, yang bisa terjadi pengumpulan muatan tadi. Jadi konsentrasinya berada di ujung-ujung tadi. Nah kalau jarak antara awan tadi punya beda potensial yang membuat tidak kuat udara, di udara isolasi udara tadi, tidak kuat lagi menahan beda potensial tadi, maka lepaslah muatan tadi ke bumi. Nah di sini dalam hal ini bisa ke arah tower atau ground wire yang ada di transmisi, yang memang ada hubungannya ke bumi. Jadi penetralisiran dari muatan di awan tadi menuju ke bumi, itu dia lihat ke mana, kapan beda potensial itu cukup besar untuk terjadi lompatan muatan listrik dari awan ke tower atau ke bagian yang runcing di bumi. Berat besarnya mungkin tergantung dari kepadatan partikel-partikel yang ada di udara antara awan dan pengumpulan muatan dari sisi buminya, yaitu di udara tower yang tajam tadi. Kalau muatan di awan yang misalkan di sini muatannya negatif, maka muatan positif itu mengumpul di ujung tower atau di ujung pohon. Begitu Nah, sekarang antara awan dan ujung tower tadi terbentuk beda potensial. Bentuknya kapan dia bisa bobat tergantung dari jaraknya tadi. Dan jarak antara itu bisa berbentuk bola. Kalau kuat di elektrik itu dari sejarah awan antara ujung tower itu tidak mampu menahan beda potensial tadi. Nah, tentu dia lakukan bola di situ. Terjadi pelepasan muatan ke tower atau sebaliknya dari awan ke tower kalau muatan awannya itu negatif. kalau dia terbalik dia positif tentunya dia dari tower ke arah awan tadi untuk menetralisir posisi muatan di awan tadi. Oke, lanjut. Nah, kira-kira bentuk bola tadi kalau kebetulan bentuk bola dengan diameter yang tertentu tadi tidak kuat lagi setiap pelepasan muatan dari awan itu berupa arus listrik. Jadi, muatan yang lewat menuju ke arah tower tadi itu sekarang bentuknya adalah arus listrik yang besar. Kita ulangi, kita lihat kayak gini. Nah, pelepasan muatan tadi dari awan tadi arus listrik menjadi netral. Nah, jadi begitu itu dalam waktu sekejap itu langsung netral. Nah, jadi sekejap sekali. Kapan itunya berapa lamanya dia terbuang nah, tentu dia akan menetralisir ke arah bumi lewat mana? Nah, ada ground yang dihubungkan antara tower itu ke tanah reference yang kita sebut dengan RE Nah, arus yang sebesar itu bukan maksudnya RE itu membatasi besar arus karena arus yang lepas dari awan itu berapa yang ada di awan itulah yang lepas menuju ke bumi. Nah, sekarang kalau dia yang menuju ke bumi tadi melalui satu nilai tahanan maka sekarang kita bisa hitungkan dan melakukan arus petir itu dikalikan dengan RE itu berapa tegangan petir eh, tegangan power itu terhadap tanah reference. Nah, jadi kalau dengan adanya arus yang semau-maunya seberapa besarnya yang ada di awan tadi lepas menuju ke bumi bukan berarti RE itu akan seperti halnya kalau ada satu sumber kalau tahanannya kecil maka arusnya besar kalau tahanannya besar maka arusnya kecil. di dalam hal ini tidak demikian. Sekarang berapa berapa yang ada di muatan yang ada di awan itu mau disargar ke arah bumi ya sebesar itulah yang lewat bukan berarti RE itu yang bisa menahan arus yang lewat. seperti halnya seperti halnya kalau ada satu sumber tegangan dengan 100 volt dengan tahanan 10 ohm sudah ada 10 ampere kalau tahanannya 20 ohm hanya 5 ampere tidak demikian tapi sekarang yang terjadi di sini pada waktu pelepasan muatan ini berapa yang ada di di awan itu segitulah yang akan lewat ke situ melalui RE itu tapi ini tidak langsung seperti ini kondisinya nanti akan kita akan terpurai di sini tidak hanya disargar ke ke RE ini saja nanti dia terbagi kita akan lihat selanjutnya ya nah pada kondisi seperti ini kita lihat kalau ada sambaran ada ground wire di transmisi ya nah ground wire tadi kita lihat gelombang petir dulu yang tadi apa namanya yang tadi menyambat tadi itu cepat sekali tapi muatannya yang lewat di situ besar tapi waktu pelepasannya dengan cepat sekali dan di sini gelombangnya itu kira-kira ini kasar gambarnya ya tidak persis seperti apa yang realitanya ini digambar pakai tangan soalnya ya nah kalau dia menyambar berapa besarnya yang dari muatan di awan tadi kita anggap bahwa dia akan menghasilkan beda potensial yang terhadap tanah tadi nilainya tertentu nah kita anggap bahwa nilai itu adalah 100% 100% artinya seluruh muatan yang ada di awan tadi lepas ke arah bumi tadi itu kita sebut puncaknya itu di 100% nah itu dari dari sejak dia melepas lepas melepaskan disar maksudnya dari sejak dia disar sampai mencapai 100% itu hanya berlangsung kalau diteliti oleh engineer jaman dulu artinya yang ahli-ahli dalam soal petir ini itu hanya berlangsung sekitar antara 1, 1,5 atau 2 mikrosekund kita sebut saja disini 1,5 mikrodetik dari sejak dia disar sampai menuju ke puncak kita tetapkan saja dalam untuk memudahkan pembahasan kita itu 1,5 mikrodetik tapi ada yang mengatakan itu 1 mikro ada yang mengatakan titik 2 mikrodetik ya maksudnya untuk mencapai puncaknya nah ini karena ada beda-beda pendapat gitu kita kita lepaskan dulu perbedaan pendapat ini kita anggap saja kita pegang disini bahwa dari sejak dia disar sampai mencapai pelepasan yang terbesar tadi itu adalah 100% itu selama 1,5 mikrodetik kemudian disandarkan begitu dia mencapai turun setelah itu ada ekornya yang mulai turun ekor gelombang tadi mulai turun begitu dia mencapai 50% itu berlangsung selama 50 mikrodetik maka ekspresinya sekarang gelombang petir kita ini adalah 1,5 kali 50 jadi ukuran waktu yang disini yang disebutkan di dalam mengekspresikan gelombang petir ini nah gelombang petir itu kalau dia dia kan kita sebutkan dia misalnya dia menyambar ke ujung tower tadi ya kita lihat disitu sekarang dia bukan hanya melulu masuk ke RE tapi dia ada yang menuju karena dia ada percaya tabangan disitu ada menuju ke tower kita sebutkan kita berada di tower sebut saja tower apa gitu disana di sebelah kirinya ini kita sebut ada tower A disitu nah antara ground wire di ujung tiang ini sampai ke ujung tiang tower A itu kita sebut ada ZC ground ZC ground wire ke arah tower A nah itu ZC itu apa impedansi karakteristik bukan impedansi karakteristik untuk urusan petir ini bukan R plus JX ya bukan tapi dia berpegang kepada akar L per C jadi seperti impedansi antena ya impedansi antena itu ada yang dikatakan sampai 50 ohm ada katakan sampai 75 ohm atau 300 ohm itu mau 1 meter mau 2 meter mau 100 meter itu tetap impedansinya 50 ohm atau kalau kita ditetapkan beli kabel pox itu dengan 50 ohm itu maksudnya 1 meter dia 50 ohm 100 meter pun dia 50 ohm karena dia menghitungnya akar L per C bukan R plus J nah impedansi yang dipakai disini itu adalah impedansi karakteristik itu ya menuju ke tower yang sebelah kiri ada lagi yang muatan dari awan petir tadi sudah sebagian menuju ke tower A lewat impedansi karakteristik ground wire yang ke arah tower A nah yang ke arah sana yang kanan ke kanan ke atas itu adalah tower impedansi karakteristik ground wire dari ke arah tower B nah dia menjalan ke sana tidak muatan itu hanya berlangsung di di order dalam order mikro terkecah baru yang yang lainnya baru turun ke ground nah karena ini pelepasannya dari muatan petir itu itu ke arah ground jadi ke arah tower A dan ke arah tower B itu juga mencari ground nah begitu juga yang ke RE ini yang ke arah RE nah itu sekarang yang ke RE jadi tidak full lagi yang dari apa dari petir tadi jadi hanya sebagian nah tergantung dari impedansi-impedansi ini pembagiannya berapa nah arus yang yang masuk ke RE inilah kita sebut dengan i petir di tower A di tower kita ini nah kalau kita kalikan dengan tahanan tower nah sekarang bisa bayangkan bahwa tower itu tegangannya sesaat dalam order mikrodetik tadi 50 mikrodetik nah 1,5 mikrodetik dia tegangan itu naik tinggi sekali nah sehingga tower itu sekarang tegangannya pada saat ini pada saat pertama kali dia disat ke bumi di RE ini tower itu naik tegangannya nah naik tegangannya akan bikin beda potensial terhadap nah dia menuju ke sana hanya dalam waktu order 1,5 mikrodetik nah dia naik itu nah di saat itu ada beda potensial terhadap konduktor-konduktor fasanya nah mana yang tersambar kita yang akan terjadi bashover pada perjalanan dia menuju ke puncak itu pada satu titik tertentu sebelum dia mencapai puncak mungkin sudah terjadi breakdown antara tower itu ke konduktor fasah nah karena beda potensialnya antara tower tadi dengan konduktor fasah pada saat itu pada saat tersambar di sini itu yang terbesar lah yang dia deck place atau dia park gitu ya nah tegangan tower tadi naiknya itu ya persis kelompangnya itu mengikuti ekspresi yang 1,5 x 50 tadi ya nah kalau kita bandingkan kelompang yang ordernya mikrodetik tadi dengan kelompang sinus 50 Hz di transmisi setengah cycle kelompang 50 Hz itu kan 10 ms ya nah tower apa tower yang kena sambaran petir tadi itu kelompangnya seperti apa kalau di plot di sini jadi kira-kira seperti apa itu nah itu naik tajam jadi seperti paku tegangan saja kita sebut sebagai paku tegangan nah kapan dia menyambar nanti kita lihat jadi dalam perjalanan tegangan tower itu naik menuju puncak membentuk beda potensial terhadap salah satu atau dua tegangan fasa pendukur transmisi yang membuat flash over antara travest sekarang sekarang flashnya dari mana dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah kan nah sekarang yang lebih tinggi sekarang tegangan mana power tegangan power terhadap ground itu tinggi tinggi sekali karena samparan petir tadi nah flashnya sekarang dari power itu ke konduktor nah sekarang kalian lihat konduktor fasa mana yang terjadi flash over waktu tegangan tadi naik di spike pertama nah tergantung kapan petir itu menyambar ke tower dalam perjalanan sinus berapa besar tahanan pentanaan tower kalau pentanaan towernya tinggi kena arus petir yang semau nya tadi seberapa dia lewat itu ya gak bisa dikecilkan arusnya oleh tahanan pentanaan tower karena dia muatan yang lewat itu sebesar itu dia gak bisa kurangi seperti halnya dengan hukum V sama dengan Y kali R tidak bisa seperti itu muatannya mau lepas itu jadi dia sebagai sumber arus itu seberapa mau lewat bisa lewat sekarang tahanannya berapa nah itulah yang pegangan di naik tinggi nah beda potensialnya itu yang bisa menyebabkan dia flash kalau seandainya sekarang kelompang tiga fasa dari transmisi seperti ini lalu kalau ada petir menyambar pada saat pada saat coba kita lihat bagaimana saatnya misalkan saat itu ada petir naik tegangan tower itu naik setinggi itu kira-kira mana yang tersambar beda potensial yang paling tinggi itu adalah kita lihat nah ordernya seperti itu nah kita lihat beda potensial sekarang antara tinggi tower itu terhadap sekarang fasa A yang merah fasa A yang merah itu bet potensialnya paling tinggi disitu nah itulah ya beda potensial terbesar antara travest dan konduktor nah sekarang yang lebih tinggi mana nih tegangannya yang tinggi mana travest so daripada tegangan fasa A jadi sekarang di fasa A inilah yang tersambar gitu kan itu flash over flash over dari travest ke fasa A nah kalau dia nyambarnya disini saatnya saatnya sambaran itu terjadi di perjalanan gelombang sinus tiga fasa itu terjadi disini mana yang tersambar kita lihat lagi disitu nah itu terjadi antara fasa R dan fasa T yang nah fasa A dan fasa C merah nah disitu yang tersambar sekarang flash over disitu nah sekarang kalau ada hal yang lain lagi misalnya contoh ini kalau petir itu menyambar pada saat seperti ini nah terjadi disitu sambarannya maka maka di pas B sekarang yang tersambar nah jadi kok yang tersambar pas ini ya tergantung tergantung petir itu menyambar pada saat perjalanan sinus tegangan di transmisi itu dimana saat kapan nah itu yang yang terganggu gitu ya dan siapa yang bisa menentukan oh yang terganggu pas A saja atau pas B saja tidak ada yang bisa menentukan itu bukan jadi apapun yang tersambar ya silahkan jangan halangi sambaran itu pada ini tapi jangan sampai mengganggu kalau seandainya tahanan RE itu kita bisa kecilkan harus petir yang normal normal saja mungkin tegangan itu naik tapi tidak terjadi flash antara trafes ke kontor karena dia mungkin mungkin masih tegangannya masih di bawah bilnya bil basic insulation levelnya tapi kalau siapa yang bisa mengirakan bahwa petir itu kecil atau besar monitoring itu di Pak Pri mohon maaf Pak sementara masih termit Pak Pri terima kasih tadi ada koneksi yang tidak bagus jadi kita sudah lihat di channel ya sudah kita pindah sekarang bisa kemudian jangan sampai putus nah itulah sebabnya maka setiap sambaran kita tidak pernah tahu rasa mana yang tersambar terserah dia masih terserah si awan itu mau nyambar kapan saatnya dan dia akan berpengaruh kepada pas apa itu nah boleh saja dia menyambar ini tapi jangan sampai mengganggu ke arah tradisi yang utama sekarang nah tahanan tak hidup bukan keparalel dengan tower yang kalau ngukur pakai yang biasa alat ukur itu tahanan tanah itu biasa itu pakai DC jadi terparalel dengan apa namanya dengan tower yang lain padahal pada saat terjadi kita sudah lihat tadi dia hanya sejak waktu tersambar di salah satu tower dia hanya melihat di individu saja untuk menuju ke arah tower yang lain itu waktu dia disat di tower sampai belum sampai hanya di tower itu saja oleh sebab itu kalau kita mau ukur tahanan RE itu harus individu di tower itu saja jadi kalau tower itu tersambar dengan tahanan yang cukup rendah kemungkinan kita bisa harapkan tidak sampai mengganggu tidak sampai terjadi flash over ke konduktor di tower itu sebenarnya mau diganti koneksi karena kurang bagus sini tidak maaf ada sambungan koneksinya tidak baik siapa mungkin videonya di op saja pak ada gangguan koneksi pakai data apa ini mohon maaf ada gangguan mohon maaf tadi ada gangguan jalur komunikasinya sekarang mudah-mudahan tidak terganggu lagi nah itu tadi bahwa kita harus berusaha dari kondisi seperti ini supaya jaringan transmisi kita tidak gampang flash over untuk level-level petir yang normal-normal saja tidak sampai membuat flash over ke arah kawat pasanya jadi RE tahanan kaki tiang ke tanah itu dimisahakan serendah mungkin nah kalau dari uraian tadi arus petir yang besar walaupun tahanan pentanahan power tadi rendah saja bisa kalau dia terlalu besar tetap bisa membuat flash over ke arah konduktor pasal nah kalau untuk pentanan tower transmisi yang tinggi maka dengan arus petir yang kecil saja sudah membuat tegangan power itu terhadap tanah yaitu tegangan tower tadi petir di tower itu arus petir di tower dikalikan tahanan yang itu menjadi tinggi dan itu bisa menyebabkan gangguan di flash over ke kawasan pasal jadi beda potensial antara tower itu terhadap konduktor pasal itu yang membuat terjadinya flash over nah di samping itu juga kalau sudah menjadi gangguan di transmisi membuat masalah pada pengukuran kalau dia menggunakan relay jarak karena ada tambahan dia lewat tanah ke tanahnya itu lewat tahanan RE maka jangkauan distant relay itu bisa keluar dari settingnya oleh sebab itu tahanan pentanah tower itu secara individu harus dibuat serendah mungkin agar tidak sampai membuat tegangan tower sesaat tower itu tersampat menjadi tinggi supaya tidak flash kepada konduktor pasanya kalau dikatakan pentanan tower secara individu tadi harus penjelasannya kita lihat sebagai berikut seperti ini sewaktu terjadi samparan petir ke tower transmisi ada kejadian discharge arus petir itu dari awan petir hanya berlangsung dalam order mikrodetik tadi seperti ini ada sebagian yang sudah jelaskan kalau tadi muatan listrik tadi di titik jangsen terpecah digambarkan di sebelah menjadi tiga jurusan dalam gambar ini posisi muatan listrik tower ini segera diset sesaat itu saja di RE saja dalam order mikro ini dalam order mikro mikronya mikro ini bukan miliskon tapi mikrosecond sudah membuat tegangan tower tower itu naik tinggi nah dari gara-gara ini saja harus petir yang porsinya yang ke tower ini saja itu saja yang sudah menaikkan tapi apakah yang ke arah Z A apa ke arah tower A porsi muatan petir yang ke arah tower A dan ke arah tower B itu sudah sampai ke RE-nya di tower A dan tower B belum sampai karena dia belum sampai masih baru di tower yang tersampar ini saja yang naik itu sesaat itu tapi nanti begitu sampai di tower A atau tower B nanti akan dipantulkan balik lagi ke arah tower ini lagi nah inilah yang menunjukkan bahwa kita tahanan tower secara individu tadi diusahakan serendah mungkin nah pada waktu ada gelombang petir yang mengarah ke tower A dan ke tower B begitu sampai di sana ada disat jadi yang diperlukan oleh arus petir itu dia disat ke bumi nah nanti di tower B dan di tower A ada bagian yang disat ke tower A dan tower B ada yang ditulukan ke tower C dan tower sebelumnya lagi gitu nah nanti ada yang dipantulkan balik lagi tapi dipantulkan lagi di tower ini nah dari itu sudah tergambar kalau crossover itu terjadi di kedua circuit yang sebetulnya karena beda potensial di kedua circuit tadi dengan jarak antara tralfres itu ke konduktor sama panjangnya maka dia akan flash di kedua circuit padahal kita 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 inginkan oke thank you ada siapa itu dan terlebih 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 agar hanya satu circuit saja yang terjadi flash over jadi artinya kita bisa untuk circuit yang tidak ingin kita korbankan untuk menjadi flash over kita menambah satu piringan isolator pada circuit yang kita pertahankan kita tambah tapi atau kalau dia sudah standar di apa di standarkan misalkan untuk 150 kv itu 12 piring isolator nah kalau yang zaman dulu yang waktu pertama kali saya temukan ada koordinasi antara circuit 1 dan circuit 2 maka circuit circuit 1 yang dikorbankan untuk jadi plus over itu dibiarkan ke 12 piringan tapi yang dipertahankan dibikin 13 piringan tapi sebetulnya dengan 12 itu saja sebetulnya dia sudah bilnya sudah terpenuhi nah sekarang kalau misalkan dia sudah terpenuhi biarkan saja malah kalau pakai road gap seperti ini nah yang yang dipertahankan itu tetap road gapnya sepanjang sejarah 12 piringan isolator tapi yang untuk dikorbankan dia terjadi arc spark terjadi spark itu yang kita pakai pendek road gapnya nah road gap tadi juga sebetulnya kalau mengamankan dari isolator isolator kita jadi kalau dia misalkan tegangan itu tegangan antara traves dengan konduktor tadi sudah melampaui dari kekuatan di elektrik di udara sampai dia terjadi spark maka begitu dia spark disitu yang spark itu di antara elektroda dari road gap tadi atau arking forum tadi tapi kalau kita tidak pasang road gap maka dia akan merampat lewat permukaan jadi yang dikatakan dengan phase over itu dia merampat di permukaan isolator nah itu bisa membuat permukaan isolator itu jadi cacat kalau sudah cacat nanti selalu ada disitu sedikit saja ada spike itu bisa membuat gangguan nah supaya tidak cacat permukaan isolator kita pasang arking horn jadi arking horn itu untuk amankan jangan sampai flash over tapi ada spark di arking horn itu nah kalau dia sudah spark dengan jarak yang pendek maka yang panjang tidak akan spark jadi dia sudah begitu spark dengan tegangan tertentu nah dia pertahan di tegangan itu jadi sehingga tegangan yang di tegangan yang sebesar itu di road gap yang lebih panjang itu tidak akan terjadi spark nah disitulah kita korbankan circuit yang akan terjadi dibiarkan gangguan kalau kita punya relay yang punya setelah trip bisa repuls apalagi kalau tripnya gangguannya itu satu pas kalau gangguannya satu pas maka yang trip kita buat satu pas nah sinkron masih kepegang antara dua sisi karena circuit keduanya tidak tidak trip karena tidak tidak ada spark di circuit keduanya hanya arus beban tadi pada waktu di trip single base beban itu pindah pindah ke numpang lewat di circuit yang masih sehat nah pada kondisi seperti itu ada proses untuk single base recloser atau reclosernya aktif untuk bisa recloser atau kalau dia trip juga dua gangguannya tadi sparknya terjadi di dua fase maka tripnya tiga fase tapi sinkron masih dipegang oleh circuit kedua sehingga dia recloser tiga fase masih bisa kita harapkan dia berhasil untuk di circuit terjadi spark dua fase yang tripnya tiga fase masih bisa kita harapkan singkron pasti singkron karena sebelahnya masih circuit sebelahnya masih pegang apalagi kalau hanya tinggal single phase itu juga masih sangat diharapkan sehingga tidak sampai kedua circuit tadi terlepas masih bisa reclos tapi kalau kita tidak korbankan sebelah maka kedua-dua circuit tadi akan trip bareng mungkin kalau kebetulan relay-nya kerjanya bagus kedua sisi kedua circuit akan trip di kedua sisinya kedua sisi GI nah itu lepas sinkron untuk reclos akan susah pegangan sinkronnya sudah terpegang lagi antara dua GI tadi kemungkinan gagal untuk reclos apalagi tiga phase sudah tripnya ya nah itu tadi sudah disebut bawa rugget tadi untuk memangkan isolator dari kerusakan adanya akibat kecil tadi ya atau mungkin kalau dia terlalu besar itu bisa mungkin pecah isolatornya pecah pancer dia di tengah-tengah isolator itu dia tembus dengan adanya rugget tadi itu diharapkan bahwa begitu ada tegangan spark di udara tadi terampaui antara rugget saja yang tidak akan menghancurkan isolator nah contoh rugget yang ada disini kita ambil contoh yang bekas dikendari itu seperti ini yang normal itu ada untuk 70 kb ada 6 kiring isolator nah ruggetnya dipasang secara 6 isolator itu yang akan kita pertahankan supaya tidak terjadi flash over nah yang kita korbankan yang mana yang grade ruggetnya kita perpendek jadi dibikin jadi kalau lewat dari tegangan itu lewat antara rugget tadi yang terjadi flash over gitu nah kalau dia sudah flash di jarak ini tegangan antara traves dengan konduktur fasalnya itu sudah tertahan di di breakton di udara ini sehingga yang sebelah kiri yang 6 isolator tadi dia tidak akan tidak sampai membuat dia flash jadi ini yang kita korbankan nah kalau kita sudah set ini salah satu sedikitnya kita korbankan untuk trip ya disitu yang kita gencar untuk mengaktifkan single face recloser three face recloser dua-duanya itu soal recloser semua satu plus tiganya diaktifkan nah kalau sampai terlalu besar sekali karena tahanan tanah yang terlalu tinggi adanya beda yang seperti ini menggagalkan kalau tahanan RE yang itu terlalu tinggi walaupun kita sudah kita bedakan rogetnya mesti gagal berarti kalau gagal itu berarti ada salah kita karena tahanan tanah dari power tadi terlalu tinggi jadi arus petir yang cukup besar itu sudah kecelakaan bagi sistem lalu sudah kita koordinasikan antara sirkit 1 dengan sirkit 2 ini tapi masih terjadi juga berarti ada kesalahan dari RE yang terlalu tinggi yang kita tidak jaga supaya dia rendah jangan pula disalahkan sudah saya bedakan kok antara sirkit 1 sirkit 2 tapi dua-duanya masih kena juga nah masih ada salah karena RE nya terlalu tinggi di sepanjang di setiap tower sepanjang transmisi nah susah jaganya ini kalau orang yang ngurusi transmisi ini itu akan berat kerjanya belum lagi kalau disini kan banyak ada kalau grounding grounding tower itu banyak yang hilang itu akan menyulitkan nah jangan pula bahwa sudah dikoordinasi seperti ini kok masih terjadi juga mungkin kita harus lihat bahwa pasti ada yang menyebabkan dia salah di lapangan gagal gagalan itu karena ada ada yang berkurang nah bagaimana fenomena yang sampai terjadi pada saat dia tegangan itu naik tinggi pada waktu dia di depan dia tinggi tegangan tower itu lebih tinggi daripada tegangan konduktor sehingga terjadi flash apakah ini sudah gangguan bagi sistem pada kondisi pertama kali dia flash yang flash over pada kondisi kejadian dia flash over itu sistem belum terganggu karena belum ada karena tegangan tower lebih tinggi daripada tegangan kontor maka arusnya itu masih dari tower arus petir tadi masih mengalir dari tower ke konduktor dia mau akan menetralisir muatan tadi ke arah ground kapan dia ketemu ground di konduktor belum ada terakhir akhirnya berjalan berjalan gelombang itu gelombang petir tadi menuju ke mana ke arah A ke arah sumber ke arah GI yang yang di sebelah A atau GI yang arah sebelah B tadi sampai kapan dia mau discar muatan petir yang numpang lewat di konduktor tadi dia belum gangguan ini sistem belum merasakan bahwa dia ada looping kalau dia tadi kan disebut pertama sistem akan merasakan gangguan kalau ada arus looping dari sumber yang ada di sistem kelistrikan dari konduktor fasa menuju baliknya kemana miskin fasa fasa atau fasa ke ground sedangkan arus petir ini belum dia hanya mau cari ground dimana groundnya mau ketemu sampai ke trafo sana nah ini gelombang petir ini yang 50 mikrodetik ini kan seperti frekuensi tinggi begitu kena belitan trafo dia ketemu belitan trafo yang reaktansi dengan frekuensi tinggi tadi besar mau menuju ke netra belum ketemu dia justru malah tegangannya naik sekarang seolah-olah sekarang konduktor sebelum dia discar ke bumi konduktor fasa yang kena discar ini seperti termodulasi gelombang 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 sinus tadi termodulasi oleh muatan petir yang masuk dalam mikrodetik tadi tegangannya yang berubah belum malah tegangannya malah tinggi disitu belum ketemu jalan balik menuju ground belum ketemu disitu jadi makanya dia kapan ketemunya dalam kecepatan cahaya dia menuju ke arah dimana dia discar dia discar nanti kalau ketemu arrester kalau dia ketemu arrester baru dia discar nah pada kondisi dia sambaran pertama ini petir itu naik di depan pertama ini di gelombang depan dari petir tadi itu konduktor yang tersambar ini di pasal A ini A1 dan A2 itu gelombang sinusnya termodulasi seperti ini kira-kira jadi bekas jejak arking tadi di antara trafes itu udara disitu rumuh udara yang ada disini yang dilewati oleh flash over dari trafes ke ini terionisasi dan bersifat konduktif nah tegangan pasal A itu menjadi super impuls dengan tegangan petir jadi seolah tegangan gelombang tegangan pasal A tadi termodulasi dengan gelombang petir nah seperti ini di tebing depan di tebing depan inilah pada saat dia naik begitu ada beda potensial terhadap pasal yang mana nanti dia akan flash disitu nah waktu dia flash itulah konduktor tadi konduktor pasal A yang kejalan contoh ini itu gelombang tegangannya itu kebalik ke arah yang dia nyambarnya ke arah pada saat sinus udal pasal A itu berada di sisi negatif malah sekarang dia dapat muatan dari petir sehingga ke arah positif gambar ini ke arah positifnya sehingga dia naik tinggi sekali disitu nah apakah sudah bisa ya belum nah sesaat itu gelombang petir tadi hilang gelombang petir tadi hilang pada tebing belakang ekornya dari gelombang petir tadi baru dia turun lagi disitu nah kapan dia lepasnya itu nah pada waktu dia dia turun kan tak tak